Intro Halo selamat sore sahabat RTV Kembali berjumpa dalam Indonesia Update bersama saya Ezra Adianto Kafe tempat terjadinya penembakan oleh oknum polisi sudah dua kali disegel Karena terbukti melanggar protokol kesehatan Penyegelan dilakukan karena kafe melanggar batas waktu operasi Dan berikut laporan reporter RTV Salsabila Alkatiri dan jurukamera Sri Asih Rizki Ya sahabat RTV usai terjadinya penembakan di RMKV Kalidaras Cengkareng, Jakarta Barat Kondisi kafe ini juga sudah dilakukan penutupan Tidak ada aktivitas dan sudah dilakukan penyegelan Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak warga setempat dan juga Satpol PP RMKV ini memang sudah beberapa kali dilakukan penyegelan Pada saat waktunya beroperasi dan kami akan bertanya-tanya dengan Kepala Satpol PP Jakarta Barat Bapak Tamo, Pak bisa dijelaskan ini untuk pelanggaran yang ada di kafe ini sudah berapa kali terjadi ya Pak? Hari ini adalah pelanggaran yang ketiga kali sudah kejadian yang resmi dari kami tindak dari Satpol PP Ya pelanggaran pertama pada tanggal 5 Oktober Waktu itu dia juga melanggar jam waktu dan protokol kesehatan Kemudian kita lakukan penutupan 1 kali 24 jam Kemudian berapa hari kemudian kita tinjau lagi, masih lagi mengulang pelanggaran Kemudian kita tindak pada tanggal 12 Oktober Nah itu kita denda 5 juta sanksinya Nah kemarin terjadi lagi pelanggaran Bahkan mengakibatkan ada korban Sehingga sesuai dengan pergub 3 Sudah harus ditutup Dicabut izin dan ditutup permanen Terima kasih Pak Baik, terima kasih Di Jakarta, Salsa Bilal Katiri dan Sri Asi Rizky RTV Demikian Lensin Indonesia Update kali ini Kami akan mengajak sahabat RTV untuk selalu menerapkan 3M Caranya gunakan masker dengan benar, selalu jaga jarak Dan pastinya, jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Ezra Dianto, kami akan kembali 2 jam mendatang Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax